Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Bang Tuser, si tukang servis Pemirsa channel Mandiri ke Milang Dimanapun anda berada Semoga dalam keadaan sehat selalu Dalam kesempatan kali ini ada servisan AC mobil Toyota Kijang Kasusnya AC mobil ini panas dan belum lama diisi freon Isi freon belum lama dan sudah panas Sudah dipastikan ada kebocoran Bagian mana titik bocornya Tonton terus video ini sampai selesai Bagi kawan semua yang baru menonton channel ini Silahkan subscribe Untuk dukung channel ini terus berkarya Semoga kedepan channel ini bisa menyajikan konten yang lebih bagus lagi Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini Dalam kasus AC mobil kali ini Bocornya itu sangat halus sekali Dan harus teliti untuk mencari titik bocornya Kompresor ini sudah saya kasih tekanan Sekitar 150an PSI Entah mengapa tidak saya kasih tekanan yang banyak Karena untuk kebocoran apalagi bocor halus Dikasih tekanan 150 PSI saja sudah cukup Kalau tekanannya terlalu banyak Nanti akan menutup pori-pori dari lubang bocor Sistem AC ini Dan dikhawatirkan bila tekanannya terlalu banyak Dan disini tekanan saya kasih angin biasa Nanti berujung Pipa atau piranti AC mobil ini Bila ada yang keropos langsung meletus ya Saya curiga pada vetting ini Coba kita kasih air sabun Dan disini bukan busanya yang saya pakai Tapi air sabunnya Supaya tidak menutupi pori-pori dari titik bocor ini Ini sudah ketemu titik bocornya Disini ya yang saya tunjuk ini Vetting ini bocor dan Tidak menutup kemungkinan yang lain aman Tapi tidak ada salahnya untuk di cek secara keseluruhan Tapi dalam AC mobil itu juga jarang Bocor secara bersamaan Kalau sudah tahu bocor seperti ini Tinggal dipotong selangnya saja Sudah bisa Karena selang karet 58 ini cukup panjang Jadi dipotong dan diganti vetting lagi Nanti sudah bisa Kalaupun untuk dipres ulang Karena vetting lama Bahannya dari besi Jadi sangat keras sekali Dibanding memakai aluminium Oli kompresor ini juga dulunya sempat saya isi Dan untuk mengisinya juga Lumayan susah Karena untuk mengisi oleh kompresor saja Menurunkan kompresor Karena lubang pengisian dari kompresor ini Terletak di bawah Tidak di atas pada umumnya Seperti kompresor sanden Baik yang 505 507 Maupun yang 508 Itu pengisian oli di atas Untuk oli kompresornya Dan ini Vakum sama filof juga Masih bagus Yang berfungsi untuk menaikan RPM ketika mesin dibebani Sebuah AC mobil Dan ini lubang sedotnya Dari intake manifold Menuju ke valof Diteruskan ke vakum aktuator Yang berada pada karburator Kondisi kipas dari water pump ini juga masih bagus Putaran anginnya masih kencang Itu bila Olifiskonya kurang Putaran angin juga lemah Dulu dryer juga diganti Karena Dua bulan ini mobil Bermasalah Sebelumnya dibawa Ke tukang cat Untuk di cat ulang Karena mobil ini sudah laku Jadi Untuk AC Disuruh Untuk diperbaiki kembali Coba kita lepas Pipa yang bojor tadi Pipa 58 Atau selang karet Dari evaporator Menuju Ke kompresor Atau bisa disebut juga Pipa balik Dari evaporator Menuju ke kompresor Dari ini kan pipa Atau selang karetnya cukup panjang Jadi Nanti akan saya potong Habis itu langsung di Press Ini saya Lakukan press Di atas Seperti ini Karena untuk menyingkat waktu Jadi Tempat Untuk aki Saya Gunakan Untuk Meletakkan Mesin press ini Kaki saya turunkan Untuk sementara Untuk penggantian Fetting ini Sendiri Harus Kita sesuaikan Kondisi Dari Selang karet ini Apakah masih Memungkinkan Apa tidak Dalam artian Selang karet ini Sudah Terlalu Kaku Karena Kalau sudah Lama Untuk kaku Itu hal biasa Dalam Selang Seperti ini Fetting ini Harus kita Kembalikan Posisi Semula Kalau Posisi Fetting Lurus Itu Tidak Masalah Kalau untuk Model Bengkok Itu harus Kita Kembalikan Posisi Awal Supaya Nanti Tidak Merubah Bentuk Dari Awal Selang Ini Dan Ini Sudah Selesai Hasilnya Seperti ini Lumayan Bagus Ini Sudah Kuat Berbeda Lagi Dengan Fetting Yang Bahannya Dari Besi Itu Harus Lebih Extra Tenaga Yang Kita Keluarkan Karena Terlalu Keras Berbeda Lagi Dengan Yang Aluminium Setelah Selesai Pemasangan Pipa Langkah Selanjutnya Yaitu Kita Tes Tekanan Seperti Semula Tadi Apakah Masih Bocor Tidak Saya Kira Yang Bocor Adalah Safsil Dari Kompresor Ini Jadi Harus Turun Atau Menurunkan Kompresor Kembali Dan Untuk Menurunkan Kompresor Bautnya Ada Empat Model Kuping Ini Harus Sangat Kuat Mengencangkannya Karena Dikawatirkan Bila nanti Getaran Tinggi Baut Dari Kompresor Ini Akan Lepas Dan Itu Nanti Berefek Pada Kinerja AC Mobil Ini Kurang Maksimal Terutama Untuk Strength Yang Slip Dan Ini Sudah Aman Saja Kita Kasih Busa Kalau Seperti Ini Dikasih Busa Tidak Apa Apa Karena Kalau Kita Lihat Juga V Teng Baru Kemungkinan Besar Itu Aman Saja Dan Ini Sudah Saya Isi Freon Karena Dulu Sudah Saya Kasih Olicopresor Mobil Ini Masuk Ke Bengkel Set Jadi Jarang Dipakai Kalau Untuk Bocor Seperti Ini Saya Kira Olicopresor Masih Mencukupi Untuk Masa Mendatang Oke Terima Kasih Dan Ini Suhu Didapat 4 derajat Celcius Semoga Video Singkat Ini Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Untuk Dukung Channel Ini Terus Berkarya Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Tetap Semangat Dan Salam Sejuk Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai